Keinformasi lain, dua jenazah korban kecelakaan rombongan grup musik religi debu di Probolinggo, Jawa Timur pada Senin kemarin merupakan pasangan suami istri warga negara asing. Kedua jenazah akan dibawa ke Singapura di hari Selasa ini. Dua peti jenazah korban tewas dalam kecelakaan rombongan grup musik religi debu tiba di RSUD Dr. Sutomo Surabaya, Jawa Timur Senin malam. Kedua jenazah merupakan pasangan suami istri Firdaus dan Alhadad yang merupakan warga negara Malaysia dan Singapura. Kerabat korban yang tiba di RSUD menyatakan seluruh dokumen pengurusan jenazah sudah selesai. Kedua korban selanjutnya akan diterbangkan ke Singapura hari ini untuk dimakamkan. Meninggal tadi dua atas nama Firdaus sama Alhadad. Besok rencana yang tadi saya sampaikan. Mencari kalau selesai proses dokumennya, besok pulang ke Singapura. Rombongan grup musik religi debu mengalami kecelakaan di tol paspro kilometer 837 sepulang dari ziarah di Tanggul, Jember. Diduga akibat sopir mengantuk, mobil yang ditumpangi korban menabrak truk yang berjalan di depannya. Dua orang meninggal dalam kecelakaan tersebut, sementara personel grup musik religi debu Daud, Abdullah Al Daud, dan dua korban lainnya Umar dan Jamilah mengalami luka-luka dirujuk ke RSU Dr. Sutomo, Surabaya. Dari Surabaya, Jawa Timur, tim Liputan AINews melaporkan.